oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrohmanirrohim nah disini saya mau ada perubahan di motor new Jupiter MX yang bodinya yaitu bodi belakangnya sudah diganti jadi bodi ME King Brother dan untuk kalian yang menunggu video tutorial cara pemasangan bodi belakang ME King di new Jupiter MX jadi bagian belakangnya saja tunggu saja video tutorialnya dan saya juga pasti akan upload untuk video tutorialnya cuman disini saya nunggu situasi yang tepat buat bikin tutorialnya dan Alhamdulillah sekarang Bandung ini lagi digoyur ujam jadi saya lagi cari kondisi yang tepat bikin tutorialnya karena kalau hujan itu mengganggu ya karena dari video tutorial saya pengen bikin yang secara detail jadi bagus hasilnya jadi kalian paham untuk memahaminya gitu kan cara pemasangannya dan untuk video kali ini saya mau ada perubahan untuk bagian anerbond saya akan ganti dan untuk bagian atasnya cover gear ini nanti saya akan pasang sirip dan untuk anerbond ini nanti akan saya nikahkan di bracket R15 ya jadi bracketnya pasang yang R15 dan untuk step belakang nanti saya akan pasangkan di sini ya ini step belakang ninja ya oke dan untuk anerbond ini saya dapatkan ini anerbond CBR150 atau CB50 ya ini yang lama dan saya juga ini saya dapatkan di di shopee dan saya ini juga saya dapatkan di shopee cuy untuk harga ini sekitar 280-an kurang lebih ya Nah jika kalian yang berminat membeli anerbond CB ini linknya ada di deskripsi ya dan untuk bracketnya ini bracket R15 yang V2 ini saya dapatkan di Instagram di ajahail rasing shop ya untuk Bukalapak juga ada nanti saya akan taruhkan lah linknya untuk kalian yang minat dengan berakat beraket R15 V2 nanti saya akan nikahkan anerbond CBR ya bracketnya pasang yang R15 ya nanti akan saya jodohkan berada nah untuk sirip ini sirip cuy ini sirip yang lokal yang narita tuh lihat ya ini sirip supra x125 yang lama untuk harga sirip supra x125 itu kurang lebih 30 ribuan lah nanti saya taruh linknya di deskripsi Hai dan untuk step belakang ninja ini ninja air ini yang bekas berada ini yang bekas Hai dan gak tahu nanti akan dicat ulang atau gimana dan ini ada sedikit baret baret dan untuk karetnya juga juga nanti saya akan ganti gak akan yang ini Hai dan kenapa saya akan terubah di bagian ke anerbond Kenapa saya rubah ya dan Hai ini berada untuk anerbond saya rubah ini dikarenakan mininya berada sedih jadi sudah beda ya untuk ini sudah melupas untuk warnanya asalnya ini warna gold sekarang jadi warna silver dan untuk jalur stepnya ini sudah beda ya warnanya warnanya juga sudah jelas lepas dan ini juga saya pernah lepas jadi diganti sama yang bedanya dan ini juga sudah melupas ini eh dikasih sama teman dikarenakan saya di perjalanan lepas coy untuk di bagian jalur step jadi kalian perhatikan jika kalian lagi berpergian perhatikan di bagian jalur stepnya nanti takutnya lepas jadi harus benar-benar kenceng kalau pemasangan di bagian jalur step saya juga kaget lepas berada jadi gitu saya kenapa diganti jadi pengen ganti konsep dan untuk anerbondnya juga ini sudah tidak enak gitu kan untuk tampilannya untuk di bagian byringnya juga sudah oblak atau longgar ya tuh harus diganti berada dan untuk hasilnya saya akan lihat ke kalian proses pemasangannya dan untuk tutorial tutorialnya nanti saya akan bikinkan ya berada dan untuk video tutorialnya juga maaf jika lama karena saya pengen secara detail kalian paham dengan video video saya dan jika ada kesalahan dari pemasangan atau pemotongan saya yang merasakan untuk hasilnya kalian yang nikmatin dan semoga kalian eh ya suka dengan video video tutorial dari story mang jual ya paham ya jadi kenapa saya lama bikin ya upload tutorial dan lain-lainnya Hai dikarenakan kan eh kondisi Bandung itu digujur hujan terus dan saya juga nggak fokus ke YouTube bikin tutorial YouTube gitu kan enggak dan saya juga kerja ya di samping saya bikin tutorial saya kerja jadi Oh ya salinglah saya berbagi pengalaman saya ke kalian semua dan saya juga di samping itu saya bekerja buat kebutuhan sehari-hari saja ya mengandalkan dari gaji YouTube enggak seberapa ya dah ya saya juga belum penarikan gaji dari YouTube jadi cuma belum lah belum bisa karena belum lebih dari 500 ribu ya harusnya akan di atas 1.300.000 untuk penarik ya bisa penarikannya ini saya aduh boro-boro sejuta 300 ini saldo saya di YouTube itu 500.000 kurang jadi belum bisa penarikannya karena memang untuk umumnya ya di kalangan kita memandang itu gaji youtuber itu gede-gede ya gede kalau banyak yang nonton kalau yang sedikit ya penghasilannya sedikit enggak seberapa ya jadi untuk hasil perubahan di bagian norbon sirip dipasang yang di mxnew untuk ninja ya tunggu saja ini hasilnya ya brother jadi kalian ketemu di sini ya hai hai oke berada dan Alhamdulillah disini sudah beresnya untuk pengerjaan perubahan di bagian step underbone dan step belakangnya ya dan untuk pemasangan sirip supra X125 dan untuk tutup gear atau cover gear sudah saya rubah warnanya dan saya ucapkan terima kasih kepada Kang Cimon atau modifikasi lampu Bandung karena Kang Cimon yang sudah ngerjainnya beradanya karena ini hasilnya madep lah saya terima kasih banyak kepada Kang Cimon Hai dan untuk body juga ini saran dan masukan dari Kang Cimon yang selalu support saya dukung saya ngebantu saya saya ucapkan terima kasih banyak dan temen saya juga yang sudah membantu ya pokoknya terima kasih banyaklah yang selalu support dan bantu channel ini ya ya biar cepat berkembang terima kasih banyak dan saya tidak usah lama-lama langsung saja saya akan Hai jelasin secara detailnya Hai dan untuk pemasangan sirip supra X125 X125 di New Jupiter MX body belakang meking sekarang sirip supra X125 nya sudah terpasangnya brother dan ini awalnya ini warna hitam sekarang jadi warna silver dan untuk cover gear ini yang awalnya warna hitam transparan sekarang jadi warna silver sama merah dan ini juga saya sudah cek jadi warna merah dan untuk pemasangan Underbound CBR 150 di nikahkan sama bracket R15 V2 yang PNP New Jupiter MX sekarang sudah terpasangnya dan ini hasilnya dan untuk kaki-kaki posisi duduk enakkan enjoy pokoknya modep lah dan untuk step belakang ninja sudah terpasang juga dan untuk chatnya ini ada sedikit barit-barit ya dan untuk step ininya ini saya menggunakan Ori MX nya dan ini hasilnya dan saya butuh masukan dan sarannya dari kalian gimana karena bagus enggak gitu kan saya juga butuh bantuan bantuan ya saran masukan dari kalian karena itu sangat berharga oke paling segitu saja untuk di video kali ini dan saya memohon maaf jika video tutorial dari saya Hai jarang upload karena kondisi Bandung gitu selalu digoyur ujang dan kalian juga bisa lihat ya untuk kondisi cuaca untuk kondisi cuaca sekarang ini gerimis tadi Ma aduh gede cuy jadi harus nunggu waktu yang tepatlah cuaca yang tepat karena kalau bikin tutorial itu ya kondisinya harus bagus gitu kan kalau dikasih hujan otomatis di bagian yah rumah saya akan becek jadi akan terganggu ya untuk video tutorialnya karena saya ingin hasilnya itu secara detail bagus ya untuk nge-share ke kalian semua baca pokoknya nanti ini akan saya upload lah jika kondisi cuaca Bandung sudah bagus ya berada Oke paling segitu saja di ya untuk di video kali ini bantu supportnya tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya jangan lupa like-nya jangan lupa komennya saran dan masukan dari kalian itu sangat berharga Oke paling segitu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.